Saudara Mahkamah Konstitusi menilai tindakan Presiden Jokowi membagikan bantuan sosial secara langsung, tidak melanggar hukum. Namun MK menilai Presiden tidak hati-hati terkait prinsip keadilan dalam momen pilpres. Hakim Konstitusi Ridwan Mansur saat membacakan putusan menyebut, MK juga tidak menemukan keyakinan dan alat bukti yang menunjukkan Presiden memiliki tujuan tertentu dalam pembagian bansos. Dan Presiden disebut tidak terbukti menguntungkan pasangan Prabowo Gibran dengan bansos itu. Setidaknya, dari keterangan lisan empat menteri dalam persidangan, makamah tidak mendapatkan keyakinan akan bukti adanya maksud atau intensi dari Presiden terkait dengan penyaluran bansos yang dilakukan oleh Presiden dengan tujuan untuk menguntungkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut dua. Oleh karena itu, menurut makamah tindakan Presiden belum dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap hukum positif, terlebih dalam persidangan makamah tidak menemukan bukti-bukti yang meyakinkan makamah adanya korelasi dan hubungan Kausalitas antara penyaluran bansos dengan pilihan pemilih. Namun demikian, penting bagi makamah untuk menegaskan dalam rangka perbaikan tata kelola penyaluran bansos ke depan, khususnya penyaluran bansos yang berdekatan dengan penyelenggaran pemilu, perlu diatur secara jelas menyangkut tata cara penyaluran baik waktu, tempat, maupun pihak-pihak yang dapat menyalurkannya sehingga tidak ditenggarai sebagai tindakan yang dapat dimaknai sebagai bantuan bagi kepentingan elektoral tertentu.